Halo guys, balik lagi di Seeker. Nah bro, malam ini kita mau cerita-cerita tentang yang viral-viral. Yang viral-viral dulu. Ada yang viral lagi nih bro. Ada viral. Gila nih. Ninja Hattori. Mirip ya? Mirip, mirip. Namanya mirip. Tapi dandanannya ala Joker. Ala Joker dandanannya. Salah kostumnya. Jadi ini ada satu kejadian viral di Jepang ya. Di Jepang. Tanggal 31 Oktober ini baru nih. Belum lama. Belum lama. Jadi ada orang ini terinspirasi dari Joker ya sebetulnya. Dari film Joker. Film Joker. Film Joker sih lebih tepatnya ya. Dan tokoh Jokernya juga. Tokoh Jokernya juga. Namanya Hattori Kyota. Kyota. Umurnya itu 24 tahun. Masih muda bro. Masih muda. Masih muda banget. Jadi ini orang tuh memang pas tanggal 31 Oktober tuh memang hari Halloween ya. Halloween. Pesta Halloween ya. Lagi masa Halloween lah ya. Lagi masa Halloween. Dan di Jepang itu mereka tuh kadang-kadang ngumpul di satu tempat. Di daerah Shibuya. Ya daerah Shibuya betul. Nah mereka tuh semua pada pakai baju-baju kostum-kostum Halloween. Biasa kalau dulu kostum Halloween mungkin berkaitannya sama yang ngeri-ngeri. Kalau sekarang yang lucu-lucu juga dipakai gitu kan. Makanya si ini orang pakai kostum Joker juga orang nggak ada yang ngeri. Nggak denger. Oh mungkin ini lagi. Oh iya memang ikut pesta Halloween aja. Ternyata dia ada maksud bro. Ada maksud ya. Ada maksud terselubung. Maksud terselubung. Yang cukup mengerikan. Cukup mengerikan. Nah ada satu scene di film Joker. Dia tuh ngebunuh orang banyak tuh di kereta bawah tanah bro. Kereta bawah tanah. Jadi dia ngebantai. Ini film Jokernya nih ya. Di film Joker ya. Nah si Joker sendiri memang tokoh yang muncul pertama kalinya di comic Batman bro. Oh iya. Di tahun 40an. Nah pertama kali memang si Joker ini backgroundnya memang dia seorang lab assistant. Yang culun lah. Oh iya. Yang culun. Terus dia berkomplot sama mafia. Mau ngerampok. Mau ngerampok gagal. Digagalin sama Batman. Oke. Dia itu jatuh ke cairan kimia. Makanya mukanya jadi putih gitu ya. Iya mukanya jadi putih. Cacat lah gitu ya. Bipirnya ijo. Bibirnya merah. Cacat gitu kan. Jadi dramatisir lah sama dia akhirnya kan. Setelah kejadian itu dia dendam bro. Dendam. Dendam sama Batman. Dan ditambah lagi yang bikin dia jadi nggak waras. Itu sesaat sebelum kejadian itu dia memang kehilangan istri dan anaknya. Istri nya lagi hamil anaknya. Nah cerita dibalik itu si Joker ini jadi cerita kematian istrinya either itu karena kecelakaan atau memang polisi yang korup gitu ya. Polisi yang jahat itu ya entahlah diapain gitu kan. Mungkin pemikiran si Joker itu polisi yang bunuh nih istrinya. Jadi dia dendam. Jadi dia punya dendam tersendiri. Mulai itu. Mulai makin nggak waras. Nah melakukanlah kejahatan-kejahatan. Itu cerita Jokernya ya. Cerita Jokernya. Memang dia senang melakukan ngeprank. Ngeprank tapi sadis gitu. Sadis. Iya jadi memang orang-orang tokoh-tokoh diskeliling si Batman ini banyak yang terbunuh sama si Joker. Nah jadi si tokoh Joker ini tuh terinspirasi. Iya. Maksudnya si orang Jepang ini tuh terinspirasi dari tokoh itu. Tokoh ini yang tadi Hattori tadi kan. Hattori Kyoto itu. Jadi pada tanggal 31 Oktober teman ya. Dia tuh lagi pergi ke tadi Shibuya ya. Shibuya. Untuk melihat orang-orang yang lagi party Halloween. Halloween party. Pas selesai dari situ dia tuh balik naik lagi kereta. Yang harusnya balik ke arah. Dia tuh berangkat lagi ke daerah Cofu. 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 Stasiun Cofu. Nah dia ngambil. Kereta cepet. Ekspres. Ternyata ada tujuannya dia ngambil kereta ekspres itu ya bro ya. Karena biasanya kalo yang bukan ekspres tuh kan dia. Setiap stasiun berhenti. Berhenti berhenti. Nah ini ekspres ini dia langsung ke tujuan. Nah supaya orang-orang tuh gak turun. Supaya dia bisa melaksanakan aksinya bro. Aksi yang dia laksananya apa? Ya itu. Dia tusuk orang. Ya kebetulan sebelahnya dia tuh ada kakek-kakek. Duduk sebelah dia langsung dia tusuk bro. Si kakek-kakek itu. Ditusuk. Udah gitu banyak orang yang disitu kan jadi panik kan. Dia sabet-sabetin. Ya banyak orang yang kena juga sih gitu. Nah dari situ bro. Jadi dia tuh awalnya tuh dari gerbong tiga. Jadi total si gerbong tuh ada sepuluh. Ada sepuluh gerbong. Dia tuh dari gerbong tiga yang mulai ini kejadian. Dia tusuk dulu si kakek. Karena duduk di sebelahnya banget. Suwe itu si kakek. Karunya. Ya gitu kan. Nah dia tusuk. Orang pada lari semua. Panik. Dia sabet-sabetin panik semua. Nah dia jalan ke gerbong lima. Sorry gerbong lima. Gerbong lima. Dia bawa cairan bro. Oh yang dia bakar itu ya. Dia mau coba bakar. Dia sebenernya mau coba bakar si gerbongnya. Dia kurang survei bro. Disana susah tuh kereta. Apa yang mau dibakar gitu kan. Ya kebetulan kereta itu gak ada bahan-bahan yang mudah terbakar. Mudah terbakar. Iya. Dari situ kan jadi panik tuh orang-orang pada lari semua. Kabur-kaburan ya. Nah dari situ akhirnya si kereta itu berhenti. Berhenti. Ada yang mencet rem ini kali ya. Rem mendadak gitu kan. Supaya dia berhenti. Karena pada teriak semua kan. Panik-panik. Panik semua. Nah setelah si keretanya berhenti. Cuman dia berhentinya tuh gak pas di pintu. Di pintunya gitu. Oh iya. Jadi pintunya gak bisa kebuka bro. Dan susah. Memang kan kalau misalkan belum tempat turunnya jadi kayak ada pembatas gitu kan. Iya ada pembatas gitu. Jadi gak bisa kebuka. Kan orang-orang tanpa panik. Padahal loncat. Padahal loncat lewat jendela akhirnya. Menyelamatkan diri lah. Iya. Jadi kalau yang di videonya itu memang kelihatan tuh. Beberapa korban yang lari-larian tuh ada luka-luka. Ada luka darah. Ada darah-darah mungkin gak ketusuk langsung tapi kesabet atau gimana gitu. Iya. Nah dari situ. Si orang ini tuh santai banget bro. Tenang. Tenang banget gitu. Tenang banget. Karena dia udah niat kayaknya. Iya. Nah ternyata setelah ditelusuri. Kan akhirnya dia ditangkep bro. Ditangkep sama polisi. Dan waktu ditangkep dia santai. Lagi sama ngerokok. Karena memang dia niatnya untuk ditangkep. Nah. Jadi. Usut punya usut. Ceritanya si orang ini tuh. Dia lagi stress bro. Karena. Dia tuh gak punya kerjaan juga. Dia juga misalnya lagi ada masalah dengan teman-teman kerjanya. Jadi dia stress. Dia pengen mengakhiri hidupnya dia. Hmm. Cuman. Sebelum dia mengakhiri hidup. Dia punya misinya apa? Dia pengen bunuh orang dulu. Hmm. Jadi. Mau mati. Ngajak orang gitu lah. Iya. Bawa-bawa yang lain jadi korban. Jatah banget kan orang gitu kan. Asem banget tuh orang ya. Kurang ajar juga. Nah bro. Jadi. Kejadiannya itu bukan cuma sekedar dia gagal di pekerjaan. Iya. Atau ribut sama rekan kerjanya aja ya. Iya. Jadi si Hattori ini juga dia gagal dalam percintaan. Hahaha. Sad boy. Sad boy. Bucin lagi. Bucin. Nah. Si Hattori ini kalau menurut gue sih memang dia niat ya. Pengen mengakhiri hidupnya. Tapi bukan di tangan dia sendiri. Kalau di Jepang tuh kan orang memang kalau udah putus asa. Yang gue tau memang bunuh diri kan. Iya. Bunuh diri. Banyak kejadian bunuh diri. Nah. Tapi. Menurut gue sih. Dia enggak. Dia enggak cukup nyali. Jadi dia memang pengen dihukum. Dihukum. Dia pengen dihukum. Dihukum. Karena kejahatannya. Cuman. Cuman. Kejahat-kejahat orang dia. Nah itu salahnya. Salahnya dia. Betul. Ya dimanapun kita ya bro ya. Apapun itu. Kita lagi di jalan dimanapun. Kejadian buruk bisa aja terjadi. Maksudnya dengan cerita ini. Jangan seperti orang juga. Oh jadi ketakutan. Iya. Yang berlebihan. Gak berani naik kereta lagi lah. Gitu kan. Ya sedangkan. Ya kejadian apapun. Bisa terjadi. Gitu kan. Intinya mah kita. Dimanapun kita. Sedang melakukan apa. Ya kita minta perlindungan dari yang sihat. Betul. Tapi jangan salah juga bro. Kalau ini kejadian di Indonesia. Beres tuh orang. Itu orang udah pasti digulung. Nah kalau kejadiannya pas ada lu disitu. Lu sebagai seorang. Yang ahli bela diri nih. Beres dong itu. Kabur lah gue juga. Hahaha. Gue pikir dia sekali tendang kembali. Seat. Lepas tuh pedang. Gak kan dia buat senjata soalnya. Kecuali memang ramai-ramai disitu. Kita udah gak bisa kabur lagi. Dia memang datang. Ya kita bela diri lah. Itu yang gak maksud bro. Keren. Keren. Nah jadi dari cerita ini. Apa kira-kira yang bisa kita ambil tuh. Ya itu. Kita selalu minta perlindungan dari yang di atas. Maksudnya. Ya berserah sama yang di atas aja. Karena dimanapun apapun itu. Kita kan gak bisa kontrol bro. Iya sih. Iya gak? Kurang lebih kalau dari gue sih gitu. Oke sih. Ya sudah memang ceritanya seperti itu. Kalau memang suka dengan cerita kita kali ini. Tolong dikasih like-nya. Jangan lupa subscribe dan komen juga. Kalau mau kasih input buat kita. Oke. Sampai jumpa lagi di cerita. Berikutnya. dan sampai jumpa ya. Terima kasih.